13 Jet China Terobos Zona Identifikasi Pertahanan Udara Taiwan Beijing Taiwan, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret tahun 2022, menyatakan, 13 Jet China memasuki zona identifikasi pertahanan udara, Adis. Ketiga belas Jet China itu terbang di dekat lokasi, di mana Amerika Serikat dan Filipina sedang melakukan latihan militer bersama. 6 J-16, 4 J-10, Dua pesawat pembom strategis H-6 dan sebuah pesawat peringatan dini dan kontrol KJ-500 memasuki Adis pada pagi dan sore hari, kata Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Anadolu Agency. Adis adalah zona penyangga di luar wilayah udara suatu negara, di mana ia memiliki hak untuk meminta pesawat yang masuk untuk mengidentifikasi diri. Kementerian Pertahanan Taiwan juga menyatakan, pesawat China diberi peringatan radio dan dipantau oleh pesawat patroli militer dan sistem pertahanan udara Taiwan. Area pelanggaran berada di utara Pulau Luzon, tempat 9.000 tentara dari AS dan Filipina terlibat dalam latihan bersama yang memicu kemarahan Beijing. Saat dunia berfokus pada perang Rusia-Ukraina, para pengamat juga mengamati dengan cermat langkah China terkait Taiwan, yang diklaimnya sebagai provinsi yang memisahkan diri. Taipei, bagaimanapun, telah bersikeras kemerdekaannya sejak 1949 dan mempertahankan hubungan diplomatik dengan setidaknya 14 negara. Ketegangan telah meningkat sejak Oktober lalu ketika Beijing merayakan ulang tahun pendiriannya, dan pada hari-hari berikutnya, banyak pesawat tempur China terbang ke tempat yang disebut Taiwan sebagai Adis. Aktivitas udara yang sibuk di selat Taiwan terus berlanjut dalam beberapa bulan terakhir, dengan sejumlah jet China memasuki zona tersebut dan membuat Taipei tetap waspada. China, Washington akan membayar harga yang mahal sementara itu, ribuan personel pasukan AS dan Filipina memulai latihan perang gabungan pada Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Ini merupakan salah satu latihan tempur terbesar mereka dalam beberapa tahun terakhir. Seperti dilaporkan AP, latihan perang mencakup manuver tembakan langsung, serangan pesawat, perang kota dan pendaratan di pantai dalam pameran senjata AS di Filipina Utara, dekat perbatasan laut dengan Taiwan. Sumber, international.sindonews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!